Aceh Explore, menampilkan halako dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Perempuan kandung daripada almarhum, kakak perempuan ataupun adik daripada almarhum yang perempuan. Maka ini juga termasuk ahli waris dan dia juga berhak. Nanti kita akan tentukan bagian-bagiannya. Kemudian bagaimana dengan paman? Paman dalam kasus ini walaupun dia laki-laki. Yang lain sebelumnya perempuan, istri itu perempuan. Anak perempuan, itu juga jenis kamin perempuan. Kemudian saudari perempuan kandung, perempuan juga. Nah bagaimana dengan paman? Apakah paman ini berhak mendapatkan harta warisan? Maka dalam kasus yang kita sebutkan tadi, paman dia tidak berhak. Maka kita akan jelaskan jemaah yang muliakan oleh Allah SWT berkaitan dengan hal ini. Terkait tentang porsi bagian masing-masing ahli waris. Nah, tadi istri mendapatkan hak porsinya satu per lapan. Kenapa istri mendapatkan porsi satu per lapan? Karena al-marhum ada keturunan. Yaitu satu anak perempuan. Dari mana kita tahu porsi istrinya ini seperlapan? Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat ke-12. Tentang porsi bagian suami dan istri. Yang mana Allah SWT berfirman. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Bahas, bahwasannya Allah SWT berfirman. Jadi, di ayat terakhir yang kita bacakan tadi. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُونَ Jadi, kalau al-marhum ini memiliki keturunan. فَلَهُنَّ ثُمُنُمِمَّ تَرَقْتُمْ Maka untuk istri-istrinya mendapatkan porsi satu per lapan. Daripada harta yang ditinggalkan oleh al-marhum. Jadi, tentu ini harus kita juga jelaskan di awal. Bahwasannya yang dibagi ini adalah harta yang benar-benar milik al-marhum suaminya. Bagaimana kalau ada harta yang didapatkan secara bersama. Ataupun yang dikenal dengan harta gonogini. Ataupun harta saharkat dalam bahasa Aceh. Ataupun harta bersama. Maka ini harus dibelah di awal. Sehingga kita mengetahui yang mana menjadi hak istrinya daripada harta bersama. Yang mana menjadi hak suami daripada harta bersama tersebut. Sehingga ketika kita mengetahui hak suami. Ataupun hak daripada al-marhum ini. Maka hak inilah yang akan difaraidkan untuk para ahli warisnya. Baik. Jadi, istri tadi mendapatkan porsi bagian satu per lapan. Karena al-marhum ada meninggalkan keturunan. Siapa itu keturunannya? Satu anak perempuan tadi. Baik. Kemudian bagaimana porsi anak perempuan tersebut. Maka seorang anak perempuan sematawayang. Dia mendapatkan porsi bagian satu per dua. Jadi, setengah daripada harta al-marhum ini. Itu diberikan kepada anak perempuan sematawayang. Dengan syarat apa? Tidak ada anak laki-laki. Dan jumlah anak perempuan itu hanya satu orang saja. Jadi, kalau lebih dari satu itu lain lagi bagiannya. Kalau ada anak laki-laki anak perempuan itu lain lagi bagiannya. Nanti akan kita jelaskan. Jadi, kita fokus pada kasus yang kita sebutkan tadi. Karena al-marhum memiliki satu anak perempuan sematawayang. Maka satu anak perempuan ini dia mendapatkan porsi satu per dua. Dari mana kita tahu dalilnya? Di dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Di mana Allah SWT berfirman. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّسْفُ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّسْفُ Jadi, kalau al-marhum memiliki satu anak perempuan sematawayang. Maka, porsi yang dia dapatkan itu adalah satu per dua. Atau setengah. Oh, kalau misalkan tadi. Ada harta peninggalan al-marhum. Setelah dikurangi harta bersama. Contoh, ada rumah, ada ruko dan lain sebagainya. Setelah ditaksir, misalkan ada 800 juta. Maka, 800 juta tadi. 1 per 8 diberikan untuk isteri. Berarti, berapa dari 1 per 8 dari 800? 100 juta. Maka, kasih untuk isteri. Itu hak isteri. Ini dari harta faraid. Kalau ada harta bersama, itu dibilah di awal tadi. Kemudian, setengah untuk anak perempuan. Berarti, berapa setengahnya dari 800? 400 juta. Maka, 400 juta ini menjadi hak anak perempuan tadi. Oh, lalu bagaimana berkenaan dengan hak saudari perempuan kandung daripada al-marhum? Tadi, kita jelaskan bahwasannya saudari perempuan kandung itu juga ada hak. Berapa hak saudari perempuan kandung tersebut? Maka, dalam kasus yang kita sebutkan tadi adalah saudari perempuan kandung daripada al-marhum, kakak al-marhum ataupun adiknya yang perempuan, satu orang ataupun lebih, syaratnya perempuan semua, tidak ada saudara laki-laki, maka mereka mendapatkan bahagian secara al-sabah. Nah, al-sabah yang bagaimana ini? Masa al-sabah anak perempuan? Nah, ini kan sering kita tanya. Sering kita menengar kibancara al-sabah ani'inang perempuan. Maka, dalam hal inilah yang perlu kita pertajam ataupun kita jelaskan pada pertemuan yang berbahagia ini. Maka, anak perempuan ataupun saudari perempuan kandung ini, dia mendapatkan al-sabah ma'al-ghairi namanya. Al-sabah itu ada tiga macam. Ada al-sabah binafsihi. Dia mengambil sisa. Kalau al-sabah binafsihi itu semua laki-laki. Mulai daripada anak laki-laki, ataupun kalau tidak anak-anak beralih ke cucu laki-laki dari anak laki-laki. Oh, kalau tidak ada keturunan, al-sabah binafsihi itu beralih ke ayah kandung daripada al-marhum, kalau masih hidup ayah kandungnya. Oh, kalau tidak ada ayah kandungnya sudah duluan meninggal, misalkan masih ada kakek dari pihak ayah, maka kakek dari pihak ayah ini juga mendapatkan al-sabah binafsihi. Dia mengambil sisa. Oh, kalau al-marhum ini tidak ada keturunan dan tidak ada lagi orang tua, tapi dia punya saudara laki-laki kandung, maka saudara laki-laki kandung ini mendapatkan al-sabah binafsihi. Dia mengambil sisa. Oh, kalau tidak ada saudara laki-laki, beralih ke saudara laki-laki yang sebapak dengan al-marhum kalau ada. Maksudnya, satu bapak beda ibu dengan al-marhum. Oh, kalau tidak ada juga, beralih ke anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Keponakan daripada al-marhum ini dari saudaranya yang laki-laki. Oh, kalau tidak ada juga, beralih ke anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Oh, kalau tidak ada keturunan, tidak ada orang tua, tidak ada dari pihak saudara yang laki-laki, maka al-sabah itu beralih ke paman. Abang ayah daripada al-marhum, ataupun adik ayah daripada al-marhum yang laki-laki. Oh, kalau tidak ada juga, baru beralih ke anak laki-laki dari paman kandung. Ataupun sepupu dengan al-marhum. Jadi, ini urutan osabah bin Nafsihi. Jadi, ada osabah bin Nafsihi. Yang kedua, ada osabah bilghairihi. Jadi, osabah bilghairihi ini adalah osabah yang ketika ada berpasang-pasangan. Contoh, ada anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka mendapatkan osabah, mengambil sisa. Tapi, dari pembagiannya tadi, dua banding satu antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-11 dan ayat 176, makasanya Allah SWT berfirman, لِذَّكَرِمِسْ لُحَظِّلْ أُنْثَيَيْنِ bagi laki-laki, dua berbanding satu dengan perempuan. Nah, nanti jenis yang ketiga daripada osabah itu adalah osabah ma'al ghairi. Nah, siapa itu osabah ma'al ghairi? Yang mana osabah ma'al ghairi ini adalah ketika al-marhum meninggalkan keturunan perempuan dan ada saudari perempuan kandung. Jadi, ada saudari perempuan kandung dan ada keturunan perempuan. Maka, dalam kasus ini, untuk saudari perempuan kandung ini, mendapatkan osabah ma'al ghairi. Ula lu bagaimana dengan paman dalam kasus tadi? Apakah paman tidak dapat? Kan banyak orang mengatakan, kan wali, kan? Paman kan wali. Bahkan hanam rempah? Maka dalam kasus ini, kalau ada osabah ma'al ghairi, yang mana osabah ma'al ghairi ini adalah perempuan itu dari pihak saudara ataupun saudari perempuan kandung ataupun saudari perempuan yang sebapak. Satu bapak beda ibu dengan al-marhum. Jadi, mereka ini mendapatkan osabah ma'al ghairi dan ketika mereka posisinya osabah ma'al ghairi, maka kekuatan menghalangnya sama seperti saudara laki-laki kandung. Jadi, mereka akan menghalang apa-apa yang dihalang oleh saudara laki-laki kandung termasuk dalam kasus ini adalah paman. Jadi, paman tadi terhalang dengan saudari perempuan kandung. Ketika saudari perempuan kandung ini, posisinya osabah ma'al ghairi. Maka kalau ditanya, Ustaz, dari mana dalilnya? Ini kan wali, kan agam. Kita juga sering mendengar pertanyaan seperti ini. Maka, dalil berkaitan tentang osabah ma'al ghairi adalah dari Abu Musa al-Ashari yang mana ketika itu bertanya kepada Ibn Mas'ud radiyallahu anhu tentang kasus ketika seorang meninggal An bintin wa bintul ibn wa ukhtun Jadi, ada So, ada anak perempuan Kemudian ada cucu perempuan dari anak laki-laki dan ada saudari perempuan kandung Maka, apa kata daripada Ibn Mas'ud radiyallahu anhu La'akudina fiha biqadai Rasulullah s.a.w. Maka, aku akan memutuskan sebagaimana apa yang diputuskan oleh Rasulullah s.a.w. Jadi, kata Rasulullah dalam kasus ini Lil binti untuk satu anak perempuan Setengah Kemudian Wali bintil ibn Dan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki Jadi, dalam kasus yang disebutkan dalam hadis ini Ketika seorang meninggal dunia meninggalkan satu anak perempuan Kemudian ada cucu perempuan dari anak laki-laki yang sudah duluan meninggal Jadi, misalkan Almarhum sebelum meninggal Almarhum dia punya dua orang anak Laki-laki dan perempuan Tapi, anak laki-lakinya ini sudah duluan meninggal Dibandingkan orang tuanya Dan laki-laki yang meninggal ini dia punya anak perempuan Berarti, ketika Almarhum orang tuanya meninggal meninggalkan satu anak perempuan Kemudian ada cucu perempuan dari anak laki-laki yang sudah duluan meninggal Maka dalam kasus ini untuk seorang anak perempuan tadi Tadi kata Rasulullah SAW Lilbinti An-Nissu Dia dapat bagian satu per dua Kemudian Walibintil Ibn Dan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki yang sudah duluan meninggalnya As-Sudus Dia dapat bagian satu per enam menyempurnakan As-Tulusan Dua per tiga Jadi, perlu kita ketahui Bagian perempuan itu yang paling banyak adalah dua per tiga Jadi, penting juga kita mengetahui bahwasannya Belajar ilmu fara'in ini juga kita harus mengetahui matematika dasar Contoh kayak tadi Setengah dengan dua per tiga Dan ini sering kita ulang-ulang Siapa banyak setengah dengan dua per tiga Maka dalam kasus ini Ya, tentu banyak porsi dua per tiga Karena kita ilustrasikan Kalau satu per dua Kalau ada satu objek Katakanlah misalkan Ada satu roti canai Misalkan Dibagi dua Itu namanya Satu per dua Tapi kalau disebutkan Dua per tiga Berarti ada Dua roti canai Dibagi tiga Ya Jadi, ada dua objeknya Dibagi tiga Maka kalau kita hitung-hitung Secara matematika Itu ada sisa Satu per enam Ya Dua per tiga Kurang satu per dua Disamakan penyebut Dulu enam Ya Maka nanti hasilnya Empat per enam Kurang tiga per enam Sama dengan satu per enam Berarti Kalau posisi Bagian anak perempuan Sudah diambil Satu per dua Berarti ada sisa Satu per enam Tadi Untuk menyempurnakan Dua per tiga Maka dalam kasus tadi Anak perempuan Dapat porsi setengah Kemudian Cucu perempuan Dari anak laki-lakinya Hanapatah titi Ya Karena ada Sebagian orang kita Mengatakan Nyan hanam rempek Kapatah titi Ya Karena apa Orang tuanya Sudah luan meninggal Maka gak dapat Maka dalam kasus ini Ini tetap dapat Ya Selama anak yang tinggal tadi Adalah satu orang Anak perempuan Dan ada cucu Perempuan Dari anak laki-laki Yang sudah luan meninggal Orang tuanya Ya Maka dalam malingi Si anak perempuan Dapat porsi setengah Cucu perempuan Dari anak laki-laki Yang sudah luan meninggal itu Dia dapat Porsi Satu per enam Menyempurnakan Dua per tiga Maka kemudian Rasulullah SAW Mengatakan Dan ada pun sisa Dalam kasus ini Maka itu diberikan Kepada saudari Perempuan Kandung Maka ini Menjadi Dalil Bahwasannya Saudari Perempuan Kandung Tersebut Dia mendapatkan Hak Secara Ansabah Yang dikenal Dengan Ansabah Ma'al ghairi Kemudian juga Dalam Riwayat yang lain Tersebutkan Bahwasannya Ija'alu Al-Akhawat Ma'al-Banat Ansabatan Jadi Jadikanlah Saudari Perempuan Kandung Apabila Mereka Berjumpa Dengan Keterunan Perempuan Itu Menjadi Ansabah Itu Menjadi Ansabah Jadi Ija'alu Al-Akhawat Ma'al-Banat Ansabatan Jadi ini Kata Para ulama Ataupun Para Pakar Masalah Fara'id Ulama-Ulama Terdahulu Ija'alu Al-Akhawat Ma'al-Banat Ansabatan Ini berdasarkan Hadis Yang kita Sebutkan Tadi Maka Dibuat Sebuah Kaedah Yang mengatakan Ija'alu Al-Akhawat Ma'al-Banat Ansabatan Jadi Jadikanlah Saudari Perempuan Kandung Tadi Apabila Berjumpa Dengan Keterunan Perempuan Saja Sebagai Ansabah Dan Ini Dikenal Dengan Ansabah Ma'al-Ghairi Jadi Kalau tadi Kita ilustrasikan Bahwa saya Ada harta 800 juta Maka Satu per lepan Itu diambil oleh Isteri Ya Haknya Seper lapan Kemudian Satu per dua Diambil oleh Anak perempuan Sematawayang Kemudian Sisa itu Diambil oleh Saudari Perempuan Kandung Secara Ansabah Ma'al-Ghairi Ada pun Tadi Untuk Paman Kita sebutkan Bahwasanya Paman Dalam hal ini Dia Terhalang Dengan Saudari Perempuan Kandung Jadi Ini Kasus-kasus Seperti ini Ini Banyak terjadi Kadang-kadang Permasalahan Dalam kehidupan Kita sehari-hari Sampai Ada yang mengatakan Yang wali Kan nahak Walaupun Yang Apa namanya Wali Agam Si agam Jadi Maka Harus kita Ketahui Bersama Dan harus kita Bedakan Antara Wali Dari segi Permasalahan Nikah Dengan wali Dalam masalah Kewarisan Karena Bicara tentang Kewarisan Juga harus kita Ketahui Ada Kaedah-kaedahnya Ada Aturan Dan Apa namanya Ketentuan Yang berlaku Apalagi Berkaitan Tentang Masalah Siapa Yang dihalang Dan siapa Yang terhalang Dalam masalah Kewarisan Tersebut Sehingga Jemaah yang melihatkan Ya Allah SWT Kita bisa Memberikan Dan Apa namanya Menentukan Hak Terhadap Ahli waris Yang berhak Menerima Bagian tersebut Karena Ini bahaya Sekali Kalau Ini Ditanyakan Kepada orang Yang tidak Mengetahui Berkaitan Tentang Masalah Masalah Apa namanya Masalah Warisan ini Sampai-sampai Para ulama Juga mengatakan Khususnya Ulama Faraid Tentang Masalah Ilmu Faraid Ini Bawasanya La Yahillu Liman La Ya'arifu Babal Hajbi Ayyuftia Fil Faraid Jadi Tidak Halal Maknanya Haram Bagi Seseorang Yang tidak Faham Berkaitan Tentang Masalah Faraid Ini Untuk Memberikan Fatwa Tentang Masalah Faraid Ini khawatirkan Dia akan Memberikan Hak Kepada Orang Yang tidak Berhak Ataupun Dikhawatirkan Dia akan Mengharamkan Hak Kepada Orang Yang Seharusnya Berhak Maka Ini Menjadi Catatan Bahasanya Jikalau Memang Kita Tidak Mengetahui Maka Jangan Sembarangan Kita Memberikan Fatwa Tentang Permasalahan Faraid Karena Ini Jemaah Yang Muliakan Ya'Allah Subhanahu Ta'ala Ketika Apalagi Misalkan Dia sudah Tahu Secara Ilmu Tentang Masalah Faraid Lalu Dia Tanya Juga Sama Katakanlah Seorang Tengku Lalu Tengku Itu Mengatakan Memenangkan Hak Dia Ataupun Menguntungkan Hak Dia Padahal Dia sudah Tahu Itu Bukan Hak Maka Ini Juga Hati-hati Ya Karena Ini Juga Pernah Terjadi Masa Rasulullah S.A.W. Innakum Takhtasimuna Aliyah Ataupun Ilayyah Kalian Bertengkar Satu Dengan Yang Lainnya Di Hadapanku Kata Rasulullah S.A.W. Dan Boleh Jadi Kata Rasulullah S.A.W. Aku Akan Ataupun Ada Di antara Kalian Yang Lihai Di dalam Berbicara Yang Lihai Dalam Mengatakan Alasan Alasan Yang Lihai Dalam Berargumen Sehingga Karena Lihai Dalam Argumen Tadi Oleh Pihak Hakim Misalkan Itu Dimenangkan Haknya Nah Maka Ketika Dia Tahu Itu Bukan Haknya Lalu Dia Juga Memakan Haknya Itu Sama Dengan Dia Telah Memakan Bara Api Di Dalam Perutnya Apalagi Berkaitan Tentang Masalah Tanah Yang Mana Rasulullah Rasulullah Juga Pernah Mengatakan Barang Siapa Yang Mengambil Sejengkal Hak Tanah Secara Zalim Yang Bukan Haknya Lalu Dia Mengklaim Itu Mengatakan Itu Punya Haknya Fainnahu Yukawwiduhu Yawmal Qiyamati Sabah Aradin Kelak Di Hari Akhir Nanti Dia Akan Dihimpit Dan Dikalungkan Seberat Tujuh Lapis Bumi Na'udzubillah Amin Zalim Jadi Coba Kita Bayangkan Baru Satu Jengkal Hak Tanah Orang Kita Ambil Secara Zalim Apalagi Kalau Di Kampung Kampung Itu Sebagian Tempat Itu Batasan Tanah Cuman Pakai Pohon Kuda Kuda Bak Grendung Ketika Dilihat Orang Sebelahnya Itu Tidak Ada Di Tempat Dia Geser Ataupun Orang Yang Disawah Sedikit Sedikit Batasan Daripada Sawah Digeser Sikit Sikit Maka Sekali lagi Ketika Dia Mengambil Hak Tanah Secara Zalim Walaupun Itu Hanya Satu Jengkal Maka Di Hari Akhir Nanti Dia Akan Dikalungkan Dan Dihimpit Seberat Tujuh Lapis Bumi Apalagi Yang Dikalau Ada Orang Yang Berani Sumpah Dia Bawa Nama Allah Untuk Menzalimi Hak Orang Lain Sumpah Itu Ada Hak Saya Sumpah Saya Tidak Bergeser Itu Maka Ketika Dia Bersumpah Atas Nama Allah Untuk Zalim Terhadap Hak Orang Lain Maka Dalam Sebuah Riwayat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Berarti Berarti Kita Bicara Tentang Masalah Hak Jadi Yang Kita Perjuangkan Boleh Itu Hanya Sebatas Hak Kita Saja Kita Menuntut Keadilan Kalau Ada Hak Kita Yang Memang Dizalimi Tapi Lebih Bagus Memang Kondisi Kita Dizalimi Daripada Kita Menzalimi Hak Orang Lain Karena Ketika Seseorang Menzalimi Hak Orang Lain Itu Besar Sekali Balasannya Di Bahkan Dia Telah Memakan Bara Api Dalam Perutnya Dan Tidak Hanya Itu Di Hari Akhir Nanti Dia Akan Dilemparkan Kedalam Api Neraka Yang Menyala Itu Berkaitan Dengan Ketika Dia Memakan Harta Saudaranya Itu Di Dunia Saja Sudah Allah Berikan Balasan Kadang-kadang Di Dunia Saja Allah Berikan Balasan Oke Secara Kasat Mata Dia Punya Segalanya Dengan Harta Yang Dia Dapatkan Dengan Cara Zalim Tadi Dia Ambil Hak Saudaranya Dia Makan Harta Dia Kuasai Harta Saudaranya Boleh Jadi Secara Dunia Dia Punya Segalanya Tapi Ketahu Allah Tidak Ada Ketenangan Dalam Hatinya Ada Saja Permasalahan Dalam Kehidupannya Kadang-kadang Tidak Bermasalah Dari Segi Kesihatan Dari Segi Hubungan Rumah Tangganya Dari Segi Hubungannya Dengan Masyarakat Dan lain sebagainya Jadi Allah Tampakkan Langsung Di Dunia Apalagi Di Hari Akhir Nanti Di Alam Kubur Saja Tadi Allah Tampakkan Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Jadi Ketika Dia Memakan Harta Saudaranya Walaupun Hanya Satu Jengkal Maka Dia Akan Dihimpit Dan Karena Itu Jemaah Yang Muliakan Ya Perlu Kita Perhatikan Berkaitan Dengan Kasus Yang Kita Sampaikan Tadi Bahwasannya Ketika Almarhum Memiliki Seorang Isteri Kemudian Ada Anak Perempuan Ada Saudari Perempuan Kandung Dan Ada Pamannya Maka Dalam Kasus Yang Kita Sebutkan Tadi Dan Sudah Kita Jelaskan Sangat Detil Sekali Isteri Ada Hak Kemudian Anak Perempuan Juga Ada Hak Satu Perdua Kemudian Untuk Saudari Perempuan Kandung Dia Mendapatkan Ashabah Malghairi Sedangkan Paman Dia Tidak Mendapatkan Apa-apa Karena Dalam Kaedahnya Tidak Ada Dua Ashabah Dalam Satu Masalah Tidak Ada Dua Ashabah Dalam Satu Masalah Sehingga Jemaah Yang Muliakan Ya Allah Dengan Ini Kita Bisa Mengetahui Yang Mana Yang Menjadi Haknya Yang Mana Hartan Kita Dapatkan Itu Pun Tentu Mampu Kita Pertanggungjawabkan Di Hadapan Allah Subhanallah Di Hari Akhir Nanti Mungkin Ini Saja Jemaah Yang Muliakan Allah Subhanallah Sebagai Pelajaran Kita Pada Malam Yang Bahagia Ini Mudah-mudahan Apa Yang Telah Kita Sampaikan Tadi Bisa Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Dan Bisa Kita Amalkan Dalam Kehidupan Kita Sehari Dan Ingat Setiap Harta Kita Dapatkan Ini Semua Akan Diminta Pertanggungjawaban Oleh Allah Subhanallah Subhanallah Dari Mana Kita Peroleh Harta Itu Akan Ditanya Semua Kita Oleh Allah Subhanallah Dan Tidak Hanya Sampai Disitu Kemana Kita Habiskan Harta Itu Semua Juga Akan Diminta Pertanggungjawaban Oleh Allah Subhanallah Mudah-mudahan Kita Semua Bisa Mempertanggungjawabkan Terhadap Amanah Harta Yang Telah Allah Berikan Kepada Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh